Halo people with the spirit of learning, selamat datang di kelas Laravel terbaru jadi pada kelas ini kita akan membangun sebuah proyek website modern yang digunakan oleh perusahaan besar untuk mempromosikan jasa atau produk atau bahkan visi dan misi mereka dalam menjangkau lebih banyak bisnis atau partner atau investor terbaru untuk perusahaan tersebut jadi disini dimulai dari bagian hero seperti ini terus nanti ada bagian beberapa perusahaan partner dari perusahaan kita lalu ada data prinsipal, ada data statistik dan juga beberapa data penting lainnya yang wajib dimiliki oleh sebuah perusahaan profesional nah disini kita akan bangun menggunakan Laravel kita akan mulai dari membangun bagian belakang ya atau content management system jadi nanti kita belajar memahami brief dulu yang diberikan oleh klien atau manager kita biar kita bisa memiliki fondasi yang lebih kuat lagi ya selanjutnya juga kita akan memahami sebuah ERD atau entity relationship diagram ini adalah sebuah blueprint yang perlu dimiliki oleh sebuah proyek ya terutama pada website development jadi kedepannya kalau kita ingin bikin fitur baru kita bisa menjadikan ERD ini sebagai patokan utama atau mungkin kita ingin menghapus data email atau data nama itu bisa kita melihat acuannya pada ERD berikut nah dari ERD disini nanti kita juga akan belajar gimana membuat beberapa table disini menggunakan Laravel migration sehingga kedepannya kalau ada perbaikan kita bisa melakukan maintenance menjadi lebih baik lagi dan juga menjadi lebih mudah jadi disini kita akan menerapkan desain yang sudah disiapkan oleh designer jadi ada halaman homepage ada halaman kontak untuk bikin appointment lalu ada halaman team dan juga halaman about seperti ini dan proyek ini sebenarnya dikategorikan sebagai multi purpose ya artinya adalah kita sebagai pemilik perusahaan atau sebagai programmer di dalam sebuah perusahaan dapat menggunakan website ini bukan hanya sekedar untuk company profile tapi kita juga bisa membuat fitur check out ke depannya nanti apabila memang dibutuhkan jadi dari segi desain aja ini sudah disiapkan untuk tujuan yang lebih besar ya bukan cuma sekedar company profile makanya ini disebut dengan multi purpose oke nah disini juga kita akan membuat sebuah pengguna yaitu adalah super admin seperti ini kita bisa coba login dan kita akan menuju kepada halaman dashboard kita dimana kita bisa mengelola data seperti hero section ada principles lalu ada company statistics data beberapa team member kita data beberapa produk yang dijual oleh perusahaan kita ada data klien kita ada data klien kita testimonial terus juga ada visi dan juga misi terus juga ada beberapa data appointment yang sudah diberikan oleh pengunjung website kita nantinya sehingga kalau misalnya ada yang sesuai dengan produk kita kita bisa menghubungi mereka sorry perusahaan kita bisa menghubungi mereka melalui website kita seperti ini oke very good oke disini saya akan coba memperagakan untuk melakukan proses update data ya jadi kalau kita menuju home disini ada bagian help build awesome dream from scratch nah misalnya kita ingin memodifikasi bagian tersebut jadi kita bisa masuk kepada hero section lalu disini kita edit aja misalnya kita editnya membantu negara menjadi lebih tumbuh maju seperti ini oke nah sekarang kita coba update kalau kita refresh dia menjadi seperti ini ya nah kalian bisa ubah apapun itu terserah kalian misalnya disini membantu perusahaan anda tumbuhkan bisnis oke seperti ini jadi semuanya dapat diubah secara mudah karena kita akan membuat sebuah content management system nanti kedepannya kalau admin kita di perusahaan tempat kita bekerja tidak perlu mengubah menggunakan codingan jadi tinggal menggunakan content management system terus tinggal pilih mau mengubah data yang mana misalnya pada statistik disini oke kita coba ubah misalnya reviewnya 4.5.5 slash 5 nah disini berubah data ini juga bisa diubah ya misalnya di bagian produk disini bangunan kokoh untuk pusat data seperti ini seperti ini oke mungkin disini bisnis biar lebih bagus copy ratingnya oke seperti ini jadi everything here kita bisa memodifikasinya dengan mudah bahkan data team juga bisa misalnya kita mau edit yang bagian pre-working ini kita cari pre-working dan disini kita edit misalnya jadi scene ue kita coba refresh dia datanya berubah seperti ini jadi semuanya bisa diubah oke apabila kalian ingin memperdalam materi Laravel setelah kalian belajar dasar mungkin kelas ini sangat cocok sekali selain itu juga kalian dapat membuat sebuah website dengan tampilan modern seperti ini yang dapat kalian gunakan sebagai portfolio kalian ke depannya nanti ketika ingin bekerja sebagai freelancer atau full time pada bidang website development oke jadi nanti ada team terus juga ada about dan kita bisa membuat sebuah appointment misalnya sebagai contoh kita saat ini sebagai pengunjung asing ya oke misalnya kita mau meeting nama kita ane marti terus disini ane gmail.com terus nomor hp kita kita tulis seperti ini lalu kita mau meeting di tanggal 22 Mei nah disini kita ingin bicarain project apa misalnya public city center budget kita misalnya 500 ribu dolar oke seperti ini dan selanjutnya kita bisa ceritakan tentang project kita misalnya saat ini kami membutuhkan taman terintegrasi dengan dengan super mall ya super mall sehingga bisa digunakan untuk family reunion oke seperti ini nah kita bisa book aja udah selesai nah apabila saat ini kita bekerja sebagai seorang super admin dari company profile tersebut kita bisa melihat bahwa appointmentnya sudah masuk disini oke dan kita bisa menghubungi atasan kita pak kira-kira ada yang masuk nih terus kira-kira kita harus ngapain ya nah seperti itu kita bisa melakukan follow up kepada customer tersebut oke jadi project ini benar-benar sangat dibutuhkan oleh perusahaan menengah maupun perusahaan besar ya sehingga ini akan menjadi portfolio menarik kalian sebagai seorang website developer oke people with spirit opening silahkan bergabung dan kita akan belajar bersama dari awal oke people with spirit of learning begitulah pembelajaran untuk kali ini jika kalian mengalami sebuah kendala dalam belajar mari kita diskusi langsung pada grup yang telah saya sediakan untuk kelas ini dan apabila kalian belum bergabung pada grup diskusi silahkan menghubungi pihak BWA untuk mengundang kalian kepada grup tersebut dan kita bisa mulai berdiskusi oke people with spirit of learning mari kita lanjutkan pembelajarannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati